Yang saya tahu, Asti ini dosen, dokter, dan kader Golkar. Karena namanya muncul sebagai caleg kalau tidak salah ya. Dokter Asti, lain lagi ya, bukan yang Carlina tadi ya. Ya itu, Asti Rosmala Dewi. Oh, Asti. Itu dari Golkar? Dari Golkar, dia caleg kemarin. Nah, tinggalkan komunikasi nih, dengan merah seperti apa gitu. Kalau merah juga punya kesedih ganti kan. Ya, ini kan baru muncul berapa hari nih. Agak kaget juga kita nih, ada Bunda Nana ini kan. Menarik, artinya sekarang kan pilihannya ada dua. Yang mau dicalong sebagai sekarang itu bukan Bunda Nana berarti. Dokter Asti tadi. Nah, ya itu kan otoritas, kita kan cuma membaca nih. Kita pilihannya ya. Ya, kita membaca kalau tidak muncul, perhatikan alternatifnya cuma satu. Nah, karena ada dua nama, tentu akan ada pertimbangan nih. Siapa yang kira-kira bisa jadi food gather gitu loh. Bukan nambah beban ya. Tapi justru meringankan beban. Karena tadi, popularitas dan sebagainya. Atau minimal mendukung dari amunisi ya kan. Bisa juga tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kembali dengan saya Mama Nasir di podcast ketikpos.com. Kali ini kita akan membahas terkait konjang kanjing ya. Konjang-kanjing. Kalau mungkin bukan Kisruh, bukan. Tapi konjang-kanjing ya. Konjang-kanjing menjelang pilkada di Palembang, pilkada serentak. 27 November nanti masih lama sebenarnya waktunya untuk mendaftar. Tapi memang kondisi-kondisi terakhir ini memang sudah mengurucit. Ada tiga pasang. Fitrianti Agustinda dengan ibu kita Melata Ibu Kota, Nantriani. Sudah aman sepertinya. Walaupun terkadang aman-aman juga. Belum tentu aman sepenuhnya kan. Kemudian ada lagi pasangan Yuda Pratomomah Yudin, VHD. Dengan Mbak Harudin. Perkawinan antara demokrasi dan PKS. Juga sepertinya aman-aman saja memang. Sudah tidak ada gejalak lagi. Walaupun juga belum menjadi jaminan. Akan aman sampai seterusnya kan. Pokoknya sampai penetapan. Sampai penetapan. Total B1 KWK ya. Dan yang ketiga, Ratu Dewa. Yang sebenarnya kalau secara kasat mata, di Malaehunya kalau kita lihat sudah berpasangan dengan Prima Salam dari Gerindra ya. Meskipun ternyata di dalam tiga partai yang mungkin akan mendukung ini, PDIP, Gerindra, dan kalau sekarang ini mungkin masih ada konsensus ya di sepakati bersama barangkali. Siapa yang akan menjadi wakil atau siapa yang akan menjadi wali kota, mungkin akan memang tetap Ratu Dewa atau ada calon. Karena di PDIP saya lihat ada muncul lagi nama baru itu. Ya, Carolina. Bunda Nana. Bunda Nana. Dua Bunda. Dua Bunda. Nah, telah hadir bersama saya di sini pengaman politik. Masih meneruskan kuliahnya di doktoral UI ilmu politik. Doktor kandidat Ade Indra Candiago. Nah, mungkin bisa menyampaikan kajian dan analisinya. Seperti apa sih sebenarnya kondisi di Palembang terkini? Iya, jadi ini jadi gonjang-ganjing ini sebenarnya karena waktu yang tersisa ini kan nepet. Nepet. Betul. Bersambung lah, pas 19 ya. Iya. 19 ke 27. Berarti 8 hari lagi. Iya, problemnya kan di situ. Nah, kalau waktunya masih panjang enggak juga gitu. Karena kan logika partai itu kekuasaan. Nah, bicara kekuasaan kan harus menang. Kalau enggak menang kan enggak dapat kekuasaan. Nah, dalam konteks ini kan ada parameter atau standar partai untuk mendukung seseorang. Paling tidak dua alat ukur lah yang bisa dipotret dari Surfi. Jadi, persisal pertama soal popularitasnya. Karena ini akan berpengaruh terhadap yang kedua faktor elektabilitas. Bagaimana mungkin orang akan memilih kalau dia kenal pun tidak. Kan gitu logikanya. Seperti membeli kucing dalam karung ya. Kalau kucing masih mending masih bisa nge-ngyong kan. Kalau tidak akan dia bunyi itu. Apa kucing, apa ayam, apa busang. Tahunya uloh. Tahunya uloh. Nah, jadi ini problemnya seperti itu. Jadi, yang lain ini sudah firm. Firm karena pasangannya sudah ketemu. Kemudian partai juga sudah. Artinya sudah selesai. Maksudnya dua hal ini. Lah berjodoh. Lah kawin. Meskipun katanya masih bisa ada yang disebut ini. Ada PKP masih bisa digeser-geser katanya. Ya, persoalannya kan. Siapa yang mau kerja ini yang mau geser kan gitu. Nah, meskipun ada peluang. Mungkin ada musuh bersama ini. Lagi dibangun. Ya, bisa jadi kan gitu. Tapi kan tadi, apa namanya, gak terlalu mudah juga. Karena kan proses ini bukan hari ini baru dibangun. Jadi, sudah jauh-jauh hari ya. Sudah-sudah jauh-jauh hari komunikasi itu dibangun. Nah, makanya kan hari ini persoalannya adalah tadi dikatakan. Ini seolah-olah sudah final. Ada planning ya. Nah, sementara. Planning yang dibangun ini faktanya belum seperti itu gitu loh. Karena masih ada dua partai ini. Jadi, saya melihat di konselasi hari ini agak menarik ya. Beberapa hari yang lalu, Saudara Yuda itu ketemu sama Dayat, Ketua Golkar. Ada apa itu berarti? Ya, pertanyaan saya. Ketemunya di mana tuh? Kita dapat informasi ini dari media atau? Dari media. Oh, dari media. Berarti sudah terbuka di media berarti. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Nah, ketemu ini dalam kapasitas personal. Karena kan kita tahu, Saudara Yuda Rinaldi, Bendahara DPD, PDI ini, kan juga maju sebagai salah seorang yang digadang-gadang jadi... Bakal calon. Ya, dari kader. Nah, apakah ini dalam konteks personal atau institusi gitu? Nah, kalau institusi kan kita nggak tahu. Ini ada komunikasi apa? Apakah mereka akan duet? Oh, Yuda ini bukan Yuda... Bukan. Yuda Rinaldi. Oh, Yuda Rinaldi. Di PDIP ya? Jadi, PDIP yang ketemu sama Golkar. Ya. Orangnya. Orangnya. Bukan partainya. Orangnya. Nah, itu yang kita nggak tahu. Apakah dalam kapasitas personal, ya, dalam konteks keinginan dia untuk apa, menjadi bakal calon wali kota, atau menyampaikan pesan institusi. Karena kan kalau dua partai ini kawin, berkoalisi, teka cip menuju om Pelenbang itu Gerindra. Gerindra berapa kursi? Nggak cukup ya? Nggak cukup sendiri. Lapan kalau nggak salah. Kursi nggak cukup ya? Nggak cukup. Ada yang teka cip berarti? Ya. Suka atau tidak? Tapi, kan biasanya kan ada sinyal-sinyal itu. Kalau misalnya ketemunya mencari konsensus antara tiga, berarti yang ketemu tiga orang nih. Ya. Iya kan? Kalau dua orang berarti kan ada sesuatu yang tidak diajak. Betul. Kira-kira begitu mananya kan? Iya. Karena kan mungkin gini loh. Kita lihat tadi kan di PDI, ada setidaknya empat nama yang muncul. Ada Charma Prianto, ada Yudha Rinaldi dari Kader. Kemudian ada yang namanya? Pak Lagan. Hah? Pak Lagan. Nggak, nggak. PDIP. Ya, PDIP. Ya, tapi nggak populer. Nggak sering apa? Tapi cukup ini pendukungnya. Betul. Tapi kan gerakannya sebatas itu. Ada Muhammad Idil Adhari. Ya, Idil Adhari. Ya, itu sebatas yang kita lihat ya, yang saya tahu. Sebatas sebar pesona. Gitu loh. Karena saya tidak mendapat informasi bahwa ada gerakan politik atau komunikasi politik yang dibangun sampai ke Liatur Pusat. Yang ada kan beberapa minggu kemarin kalau nggak salah. Itu kan pertemuan beberapa fungsionaris partai di kabupaten-kota dengan provinsi, dengan PS. Nah, ini kan ada dua hal yang membuat kita bingung nih. Ini ada apa nih? Ini satu komunikasi, tapi ini ngirim orang untuk komunikasi. Ya. Nah, saya curgi nggak? Ini dalam kompositas personal atau ada kaitan dengan pertemuan ini? Kita kan nggak tahu nih. Nah, itu. Ada mereka yang bisa menjawab. Ya. Kita ini kan cuma memprediksi. Kalau namanya prediksi kan bisa salah, bisa benar. Tapi setidaknya ini bisa mendekati apa yang kita potret ini. Karena kan buat saya, yang menarik itu kan dua kandidat yang maju ini, yang sudah pas di kendaraannya, sudah confirm lah ya. Ini duet Sri Kandi dan duet Gatot Kaca. Sri Kandi dan Gatot Kaca. Iya. Artinya apa? Kalau biasanya kalau di bawah yang itu, bukan harus, tidak harus sama ya. Iya. Kalau satu katu Gatot Kaca, satu misalnya apa? Iya, paket komplit lah. Jadi gabungan dari keduanya ini, itu menarik buat saya gitu loh. Kombinasi ini menarik gitu loh. Makanya kemarin, minggu kemarin harusnya udah keluar, tapi nggak. Nah, ini sinyal loh. Aduh, apa aja gitu. Atau mungkin nanti yang menggabung antara Gatot Kaca Nasri Kandi barangkali. Itu dia. Kan bisa jadi kan. Gatot Kaca ya. Iya. Siapa tuh? Nanti loh. Maksudnya kita ulas dulu nih. Jadi, PDI tadi pengen menang. Iya. Tentu perlu kalkulasi atau hitungan yang cermat. Siapa nih yang harus kita duetkan atau kita pasangkan dengan ratu dewa supaya kita memenangkan kontestasi. Kan pertanyaannya disini. Tentu dia tidak iras juga kalau bukan Kadem dia yang menjadi wakil ya. Iya. Tapi kan problemnya hari ini kan ya rasanya sulit kita untuk geser ratu dewa. Bukan itu wakilnya, wakil ratu dewa. Kan kalau itu kan berarti kan yang dari PDIP ini kan dipasangkan sebagai wakil ratu dewa. Iya, betul. Nah, itu tadi. Problemnya kan kalau dua cowok, dua cewek ini kan kalau dia milih cowok. Artinya kan ini sudah ada nih. Gatot Kaca. Iya, Gatot Kaca duet tadi. Yang belum itu Gatot Kaca dan Nasri Kandi. Nah. Itu berarti apa semacam formula yang baru ya. Iya, untuk menjawab. Karena kan kita harus membaca nih. Seperti apa sih keinginan masyarakat gitu. Dan satu hal yang harus kita catat, bahwa pemilih perempuan itu lebih trusted ya. Lebih bisa kita percaya. Itu loh. Jadi ini juga mungkin jadi pertimbangan. Perempuan itu maksudnya emak-emak ya? Ya, emak-emak. Nah, ini kan soal gender nih. Bukannya emak-emak itu justru makhluk paling perkasa. Jadi dalam konteks pemilih, ya emak-emak itu lebih komit lah ya. Lebih bisa dipercaya. Kalau betul-betul bukan lebih komit saja. Selain lebih komit juga bisa mempengaruhi. Iya, karena mempengaruhi suaminya, bisa mempengaruhi anaknya. Nah, ini kan mungkin jadi pertimbangan. Makanya saya juga dapat informasi dari teman-teman di pusat bahwa besok akan ada pleno. Pleno di BDIB. Iya. Tapi saya yakin, besok itu belum muncul nama. Pleno-nya di pusat? Di pusat. Di pusat. Tapi saya sangat yakin, ini intuisi politik ya. Iya. Belum keluar nama besok itu. Nah, kalau kita bicara serisiko nih. Misalnya, kalau Ratu Dewa mengambil berima salam, yang menjadi pertimbangan apakah BDIB relak, tidak ada kadernya. Dan juga Golkar juga rela, tidak ada kadernya nih. Kalau misalnya Ratu Dewa mengambil dari BDIB, apakah kemudian Gerindra dan Golkar juga rela? Tapi yang saya tahu, kalau kita lihat, yang saya tahu, Asti ini dosen, dokter, dan kader Golkar. Karena namanya muncul, namanya muncul sebagai caleg kalau tidak salah ya. Dokter Asti. Lain lagi ya, bukan yang Carlina tadi ya. Iya, itu. Asti Rosmala Dewi. Oh, Asti. Itu dari Kolkar. Dari Kolkar, dia caleg kemarin. Nah, tinggalkan komunikasi nih, dengan merah seperti apa gitu. Kalau merah juga punya kesedih ganti kan. Iya, ini kan baru muncul berapa hari nih. Agak kaget juga kita nih, ada bunda Nana ini kan. Benar, artinya sekarang kan pilihannya ada dua. Oh, berarti yang mau dicalong sebagai sekarang itu bukan bunda Nana berarti? Hah? Dokter Asti tadi. Nggak, ya itu kan otoritas, kita kan cuma membaca nih. Kita pilihannya ya. Iya, kita membaca. Kalau enggak muncul, perhatikan alternatifnya cuma satu. Iya, iya, iya. Nah, karena ada dua nama, tentu akan ada pertimbangan nih. Iya. Iya, iya. Siapa yang kira-kira bisa jadi food gather gitu loh. Bukan nambah beban ya. Tapi justru meringankan beban. Karena tadi, popularitas dan sebagainya, iya. Atau minimal mendukung dari amunisi, ya kan? Bisa juga tidak? Sangat bisa. Sangat bisa. Karena biasanya juga calon utama itu mencari wakil juga bisa mendukung dari amunisi ya. Seperti misalnya dulu di profesi Pak Armanderu menggandeng pemawasan itu karena dukungan amunisi. Ini sama tidak ada tidak kemungkinan kalau Pak Ratu Dewan mencari wakil juga bisa mendukung. Relatifnya sama. Kalau dari tiga partai ini, siapa calonnya kira-kira bisa mendukung amunisi? Bisa, Pak. Jadi kan ada dari PDIP, ada dari Gerindra, ada dari Golkar. Ini siapa yang bisa-bisa mendukung amunisi? Nah, saya belum pernah lihat rekening koran mereka, jadi enggak susah. Kalau mungkin dari luar padahal, ya? Ya, kita enggak tahu. Yang saya tahu, asli ini... Misalnya Ibu Nantrian itu bisa mungkin digeser lagi, ya? Cabut dari pasangan itu, kemudian ini ditarik dengan PKB? Ya, dalam politik ini kan segala sesuatu sangat mungkin. Apalagi kalau bicara PKB, kan dulu bagaimana kita lihat Pilkada 2020 di Okutimur, kan? Jadi, ya, sudah front tiba-tiba berubah. Tapi kita beruntung juga di Palemang tidak kotak kosong, ya? Karena kalau di Kabupaten Kota itu ada yang banyak kotak kosong, ya? Artinya memang... Dinamikannya lebih dinamis, ya? Dinamikannya masih lebih dinamis dan lebih hidup, ya? Yang pasti tidak ada permufakatan jahat elit untuk mengkebiri demokrasi. Tidak ada permufakatan jahat, ya? Iya, dari elit untuk mengkebiri demokrasi. Di Kota Palemang? Ya, agak jahat, adoh, kira-kira. Yang jelasin kan, kalau mereka juga pasti ada kemufakatan untuk mencapai kemenangan. Dengan siapa kemufakatan? Jadi kalau kembali kita ini, bagaimana peluang latu dewan? Ya, peluang latu dewan sampai hari ini, kalau lihat dari situ, ya, cukup signifikan, ya? Untuk menangkan kontestasi. Tinggal sebenarnya bagaimana dia memilih dan memilang. Ya, yang melengkapi, gitu, ya? Menambah, bukan mengurangi. Jadi menambah peluang untuk menang. Bukan mengurangi. Bacaannya begitu, ya? Nah, kalau dari Kolkar, selain Ibu Asyit tadi? Kan nggak ada, ada nama dayat aja, calon oleh kota. Ya, tapi antara dua nama itu mana yang lebih kira-kira? Ya, kalau kita lihat dari pasangan yang sudah ada, jalur tengahnya ya asli. Kan nggak itu cuma, ya? Untuk menjadi formula baru, ya? Iya, formula baru. Artinya paket komplit, lah. Artinya ketika paketnya tetap gabung. PDIP, GINRA, dan kalau mungkin risikonya kalau dia mengambil bukan dari GINRA, mungkin GINRA mencabut, ya? Ya, GINRA mencabut kan rugi, kan? Malu, dong, sebagai ruling party, tapi tidak mendukung orang atau tidak mengusung kader. Ya, artinya kan ini soal harga diri partai. Artinya apa? Partai harus menyatakan sikap. Sikap maksudnya mundur atau? Nggak mungkin mundur, apapun ya. Kalau nggak realistis kan gini loh, kita ini maju kontestasi kan pengen menang. Tidak mesti kader. Iya, kader kalau kalang itu apa? Yang penting calon yang diusungnya itu adalah bisa menang dalam pesta itu. Betul, karena... Tapi kalau ada kadernya mungkin lebih baik. Betul, karena kan untuk apa kita dorong kader kalau tidak menang? Ya, betul-betul. Kan logikanya gitu. Nah, selama ini kira-kira perhitungan Bung Ade, kalau posisi Ratu Dewa dengan Prima itu, kemungkinan menang atau tidak kira-kira? Kemungkinan menang itu pasti ada. Tinggalkan seberapa besar, kemudian seberapa berat perjuangannya. Jadi banyak yang harus dihitung. Nah, kalau seberapa besar menang kan seberapa besar kira-kira? Kalau dari Ratu Sufai kan cukup signifikan. Dengan Prima? Nah, kalau dengan Prima saya lupa angkanya, tapi itu ada beberapa kompilasi yang ditanyakan. Ada kompilasi pada pasang-pasang itu ya. Artinya memang kalau dari... Kalau nggak salah? ...Kalau nggak salah? ...Dewa itu dengan Sabah pun bisa menang tetap. Iya, kalau nggak salah paling tinggi kemarin itu yang saya lihat itu kalau Ratu Dewa berpasangan dengan Yudha malah. Yudha Demokrat? Iya. Tapi satu itu tidak mungkin kan? Iya. Kalau yang mungkin dengan siapa kira-kira kemarin? Ya hari ini ya sisanya aja gitu, nggak usah kita hitung kan gitu. Dengan Prima. Iya. Dengan anak belum disurvei karena baru-baru. Belum baru kan? Dengan asli juga. Artinya memang mereka yang baru-baru ini. Artinya kita bisa menunggu hasil sulvi terbaru berarti ya? Bisa jadi. Kita nggak tahu di siapa yang melakukan sulvi. Tapi kita lihat aja. Saya kira sepertinya banyak melakukan sulvi. Tinggal, maka belum mengumumkan barang-barang hasil sulvinya sendiri. Ya, itu tadi. Kan partai ini partai besar. Jadi harus ekstra hati-hati. Menentukan pilihan. Nah, sebenarnya kunci untuk ratu dewa sendiri, kalau posisi ratu dewa, lebih baik mana nih demi dipasangannya? Dari beberapa pasangan lainnya? Menurut Bung Ade? Kalau saya pikir tadi, dua ini pilihannya. Dua pilihan? Iya, Carlina atau Asti? Asti. Kalau dengan Prima? Kayaknya pemilih wanita cenderung milih Serikandi ini terlalu berisiko. Oh, begitu ya? Iya. Biar kita kan beda nih ya? Atau ada kelemahan dari Prima? Ini apa, Munggu Rupung Ade kira-kira? Kekurangan atau kelemahan dari Prima? Ini kan soal gini. Ini bukan soal kekurangan dan kelemahan. Ini soal kita membaca anatomi pemilih. Iya. Jadi pemilih kita ini kan, kadang ada yang bias gender ya. Nah, yang ini agak sensitif. Iya. Jadi mereka akan lebih respect ketika melihat ada kaum sejenis mereka di sana. Jadi memang kalau dia pasangan Gatuk Kocok dan Serikandi memang lebih variatif ya? Iya, betul. Kalau kita berkaca ke mana? Pilpres kemarin, beruntung tidak ada gendernya. Betul. Dan juga kalau di provinsi juga tidak ada gendernya. Ada ya? Sudah, ada satu. Jadi itu diuntungkan sebenarnya? Diuntungkan. Ya, dari formula itu diuntungkan. Tapi masih bisa ada waktu untuk mengubah ya? Masih, sehingga mungkin. Nah, mungkin ada pesan-pesan terakhir yang disampaikan. Itu pilkada palembang ini? Kesimpulan atau analitisnya? Kesimpulan saya, ayo lewat pilkada ini kita berikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi, ya jangan dipreming-preming lah. Ini belum pasti. Kendaraannya belum dapat, seolah-olah ini udah final. Yang mana itu? Yang... Di palembang itu? Iya, yang di palembang. Pertudewa dan Pembas Salam. Iya. Tinggal yang masangnya siapa? Kalau yang masangnya bubuk Pak Aratudawa, berarti kan bubuk Pak Aratudawa memang menginginkan itu. Ya, kita kan nggak tahu siapa yang masang. Belum nanya. Soalnya ke sini. Kalau kita cari tahu. Kalau tahu tadi ada pertanyaan itu, sebelum ke sini, tanya dulu. Terbun dulu kan gitu. Ini baru ditanya sini. Tapi tadi bahasa-bahasanya, itu kan bisa kita liani. Ya, ini kan kepentingan bisa jadi kepentingan branding. Kalau misalnya Iman Andriani kan bisa kelihatan. Bahasa-bahasanya. Oh, seperti ini. Oh, ini dari bagi Iman Andriani yang begini. Ya, susah juga kita ngomongnya. Nebaknya. Yang kalau sederhana, yang tiap hari ketemu saya itu yang di Parameswara, Jalan Simpang Soekarno Hatta. Dulu itu bannernya Prima Salam. Prima Salam. Tahu-tahu ada pasang-pahang. Itu punyanya Prima Salam kan gitu. Oh, berarti. Menjudge-nya. Karena salah satu indikatornya itu kan. Nah, saya lihat memang putunya kalau Prima Salam itu sama seperti putu yang dia dibalikin yang lain itu. Sama Pak Lutudewa juga sama. Betul. Jadi gimana? Ya, ini kan coba mengkonstruksi sih sebenarnya. mengkonstruksi. Cuma harusnya menurut saya tidak di ruang publik dulu lah. Ya. Karena, iya. Kalau petanya berubah kan nggak enak juga. Tapi saya pikir kalau di Parameswara ini jauh lebih adem ya dibanding di gubernur ya. Kalau gubernur kan lebih parah lagi tuh. Tiba-tiba ada pernyataan salah satu bakal calon mundur. Walaupun bukan yang bersangkutan. Tiba-tiba kemudian ada yang bersangkutan mengatakan dia tidak mundur. Itu kan lebih ini lagi. Ya. Sebenarnya kan gini. Kalau bicara konteks ilgup. Ada satu hal yang menarik sebenarnya dari teori marketing. Saya pernah baca itu di awal 90-an. Bidimbron. Jadi memang harus nyelene. Tampil beda. Lihatlah iklan rokok itu. Dia ngomong apa. Ujung-ujungnya rokok. Karena jaka sembung bawa golok. Memang bahasa-bahasanya tapi ingat di kepala orang. Nah mungkin strategi ini yang dipakai. Seolah-olah seakan-akan akhirnya dia jadi trending kan. Berarti ada suhu di belakangnya itu. Ya bisa jadi. Ada trending kan. Nah ketika dia trending dia populer. Mengalahkan yang lain. Karena kalau sopik terakhir dia nomor dua sudah. Iya. Di atas mawardi mata hati dan wanita ya. Kalau bisa dengan ini kemarin bisa naik lagi ke nomor satu berarti. Ya tapi kan gini juga. Hasil survei ini kan kita enggak tahu apa yang disampaikan kepada apa masyarakat sebagai responden. Kita kan enggak tahu nih. Oke sih. Kita kan enggak tahu. Kenapa? Ya beberapa kasus kan kita tahu Anies tidak diunggulkan di Jakarta tapi memenangkan kontestasi. Tapi tipe-tipe artinya masih ada kemungkinan dibungkul oleh BDIP kalau Anies. Ya artinya kan gini. Kita ceritain kemarin. Maksudnya sekelas Presiden Amerika ya kan. Donald Trump juga tidak diunggulkan di Surveen. Itu mungkin kejauhan. Di Muara ini kalau saya tidak salah di bawah 10 persen 8 persen kok ya ini. Tapi bisa menangkan kontestasi jadi enggak ada garansi juga. Kenapa? Karena memang kan kita tahu undecided potter cukup tinggi. Kemudian swing potter juga sama. Itu yang bisa bersepil geser ya? Masih sangat mengegeser. Artinya barangkali memang sebenarnya surve-surve-sepil itu juga bisa menjadi motivasi bagi yang hasilnya kecil untuk bekerja lebih keras. Betul. Itu kan indikator awal. Artinya kan gini. kalau kita belajar dari film mana anak film Dora. Nah ini menarik. Saya selalu ingatkan teman-teman. Kantong ajaib? Doraemon kan? Dora The Explorer. Oh bukan Doraemon bukan. Bukan. Jadi Dora ini dalam setiap petualangannya dia selalu bertanya nak kemana kita? Kemudian apa kata Dora? Kita butuh peta. Nah menurut saya surve itu adalah peta. supaya apa yang kita gawek itu terarah dan terukur. Seperti menjara harta karun lah ya. Iya. Kalau kita gak punya peta mana nak sampai ketujuan kan gitu. Jadi sebenarnya surve ini tinggal di tangan mereka yang bersangkutan mau dijadikan apa nih? Dijadikan alat dijadikan indikator ya kan? Kalau dijadikan alat motivasi bisa menjadi memecun buka. Betul sekali. Artinya oh saya ini masih jauh nih. Berarti pergerakan perjuangan harus lebih keras. Tinggal yang nomor satu. Kalau dia terbuai terlena bisa jadi anjrok di pemerintah. Ada lagi kira-kira? Ya. cukup ya? Ya demikianlah barangkali kita tunggu lagi nanti perkembangan yang jelas memang masih menarik perkembangan di Pirkada Serentak Palembang 2024 karena memang masih ada satu calon yang masih gonjang kanjing memilih pasangan dan mencari partai yang mendukung. Kalau hanya mencari partai pendukung kan masih agak aman. Ini mencari partai dan mencari pasangan yang pas. yang pas untuk menang. Artinya kalau pas untuk menang ini kemungkinan kalahnya kecil. Salah tak kira-kira? Ya, ya. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.